5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 2 Menyayangi tumbuhan dan hewan Subtema 4, Menyayangi Hewan Pembelajaran yang pertama Jadi pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar untuk menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia Di antaranya adalah burung cendrawasi dan komodo Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan Mari kita pelajari lebih lanjut Cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik Agar dapat ikut serta melestarikannya Kelinci kesayangan Dayu Dayu senang memelihara kelinci Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor Terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya Induk kelinci berwarna putih 2 anak kelinci berwarna putih dan 2 lainnya berwarna abu-abu Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin Setiap hari Dayu memberi makan dan minum Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kampung, dan biskuit khusus kelinci Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan Nah dari bacaan ini kita bisa mengetahui bagaimana cara menyayangi hewan adik-adik Yang pertama jika hewan itu bisa dipelihara kita harus menyiapkan kandangnya Menyiapkan tempat tinggalnya Lalu membersihkannya dengan rutin Memberinya makan dan minum Membersihkan badan dari hewan yang kita pelihara itu Misalnya disini kelinci atau kucing Kalau kalian pelihara anjing Ya harus dimandikan supaya tetap bersih adik-adik Sehingga hewan peliharaan kalian itu bisa tumbuh sehat Jawablah pertanyaan di bawah ini Sesuai teks yang kita baca tadi Yang pertama apa yang dilakukan Dayu adik-adik Ya Dayu memelihara kelinci Siapakah yang senang memelihara kelinci? Ya yang senang memelihara kelinci adalah Dayu Berapa banyak kelinci yang dipelihara Dayu? Ya ada lima Apa saja makanan yang disukai kelinci tadi? Ada wortel, ada kangkung, lalu ada biskuit khusus kelinci ya adik-adik ya Bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Nah tadi Dayu apa? Membersihkannya dengan cara memandikannya Lalu memotong kuku-kuku pada kelinci tersebut Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel Setiap kali makan induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel Nah ini Dayu memberi makan kepada kelinci-kelincinya adik-adik Dan saat memberi makan ini induk kelinci-kelincinya ternyata bisa menghabiskan setengah bagian wortel Selain wortel Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut Nah ini contoh gambar biskuit untuk kelinci ya adik-adik ya Nah tadi kita belajar bahwa kelinci itu makan setengah Jadi setengah itu separuh dari satu bagian itu Adik-adik sudah pelajari di kelas 2 tentang pecahannya adik-adik Nah ini adalah biskuit yang setengah Gambar setengah kue sisa gigitan kelinci ini gambarnya adik-adik Setengah dalam matematika dapat ditulis 1 per 2 Nah ini ya ini dibaca 1 per 2 atau setengah Dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan Kalian sudah pelajari di kelas 2 ini tentang bilangan pecahan Ini ada 1 biskuit Nah kalau 1 biskuit ini dinyatakan dalam lambang pecahan Biasanya adalah 1 per 1 karena belum dibagi adik-adik Ya dibaca 1 per 1 Sedangkan gambar ini 1 biskuit sudah dipotong menjadi 2 bagian sama besar Nah 2 bagian sama besar ini masing-masing bisa dinyatakan dalam lambang pecahan yaitu 1 per 2 Atau dibaca juga setengah Jika biskuitnya dibagi menjadi 3 bagian sama besar Maka bisa dinyatakan masing-masing bagian ini dalam lambang pecahan yaitu 1 per 3 atau 1 per 3 Jika biskuitnya dibagi 4 ya dipotong menjadi 4 bagian sama besar Maka setiap bagian ini bisa dinyatakan dalam lambang pecahan 1 per 4 atau 1 per 4 Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar ini adik-adik Maka 1 bagian yang berwarna Ini ya 1 bagian yang berwarna Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu Yang berwarna kan hanya 1 1 dari 2 bagian Maka dinyatakan dalam bilangan 1 per 2 atau setengah Jadi setengah itu artinya adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar Nah 1 per 2 Angka yang paling atas ini dalam pecahan itu disebut dengan pembilang Lalu angka yang paling bawah ini disebut dengan penyebut Kita perhatikan disini ada 1 kue yang dipotong menjadi 4 Nah berarti 1 potongan kue ini bernilai 1 per 4 Yaitu 1 bagian dari berapa bagian yang sama besar Ya artinya 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar Lalu gambar yang kedua ada 1 biskuit dipotong menjadi 2 Nah maka masing-masing biskuit ini nilainya adalah setengah Atau 1 per 2 Yaitu 1 bagian dari berapa bagian yang sama Dari 2 bagian yang sama besar adik-adik Lalu gambar biskuit yang ketiga Biskuit yang ketiga ini dipotong menjadi 3 bagian sama besar 1 per 3 masing-masing biskuit ini Yaitu 1 bagian dari berapa bagian yang sama besar Ya dari 3 bagian yang sama besar Cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini Nah disini Kak Citra punya kotak-kotak ya Kita mau tulis kami pecahan biasanya bentuknya seperti apa adik-adik Yang pertama bagian yang berwarna biru Nah yang berwarna biru ada berapa kotak adik-adik Nah yang berwarna biru itu ada 2 Maka kita tulis nih pembilangnya yang paling atas 2 Dari berapa bagian yang sama besar Nah kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 Berarti penyebutnya adalah 5 2 bagian dari 5 bagian yang sama besar Soal yang kedua adalah bagian yang berwarna putih Nah bagian yang berwarna putih ini kalau dinyatakan dalam pecahan berapa? Bagian yang berwarna putih itu ada 3 Berarti kita tulis dulu di pembilangnya 3 Dari berapa bagian yang sama besar? Dari keseluruhannya ini berarti ada 5 Jadi pecahannya adalah 3 per 5 Nah Kak Citra masih punya lagi nih adik-adik ya Masih punya jaris lagi juga Di sini bagian yang berwarna merah Nah yang berwarna merah ada berapa adik-adik? Ya ada 3 Ya kita tulis 3 di sini pada pembilangnya Dari berapa banyak bagian yang sama besar? Ya dari 5 Maka pecahannya adalah 3 per 5 Lalu bagian yang berwarna putih Bagian yang berwarna putih bisa dinyatakan dalam pecahan? Ya bagian yang berwarna putih ada 2 Dari keseluruhan bagian yang ada? Ya ada 5 Berarti pecahannya 2 per 5 Water adalah salah satu jenis sayuran yang disukai kelinci Wortel merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang berwarna merah jingga Nah adik-adik bisa membuat gambar wortel Lalu kalian warnai nih gambar wortel tersebut Dengan potongan kertas yang berwarna hijau dan jingga Jadi kalian gambar dulu nih wortelnya Lalu kalian ambil kertas yang berwarna hijau dan jingga Atau orange ya adik-adik ya Lalu kertas itu kalian potong kecil-kecil Lalu kertas itu kalian tempel di gambar wortel yang kalian sudah buat Daunnya berwarna hijau Wortelnya sendiri berwarna jingga atau orange Nah memotong kertas bisa dilakukan dengan cara menggunting Atau kalian merobek kecil-kecil adik-adik Tempelkan potongan kertas tersebut Sampai memenuhi gambar wortel tersebut Nah wortel ini Adik-adik perlu ketahui Sangat baik untuk kesihatan tubuh dan mata kita Tuhan sangat mencintai orang yang menyayangi diri Dan makhluk hidup di lingkungan sekitarnya Jadi adik-adik biasakan diri kalian untuk suka makan wortel ya Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 2 Sub tema 4 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Kak Citra mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kesalahan kata Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih